LVRI didirikan pada tanggal 2 Januari 1957 yang kemudian dikukukan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno dalam keputusan Presiden RI No. 103 tahun 1957. Ketua DPD LVRI Provinsi Kepri, Dr. Eupa Pilaya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kepri yang memperhatikan veteran. Iya, lalu ada veteran perdamaian, lalu ada veteran anumerta, yaitu yang mati dalam pertempuran, baik pada 17 Agustus 1945 sampai dengan 17 Agustus 1949 dan dalam perjalanan waktu ini. Menurut Dr. Eupa Pilaya, yang tergabung di DPD LVRI Provinsi Kepri ada beberapa veteran, veteran pejuang, veteran kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, dan veteran perdamaian. Dalam acara tersebut, turut hadir Dandim 0315 Bintan, KA Satpol PP Provinsi Kepri, Ketua DPD LVRI Provinsi Kepri, veteran, dan tamu lainnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Rio. Selamat menikmati.